Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Kopiko F1 Powerboat Indonesia Balapan yang sudah lama sekali tidak hadir di Indonesia Balap tercepat di air Akhirnya hadir lagi ke Indonesia di Danau Toba Dan ada banyak sekali kapal berperforma tinggi yang akan balapan di Danau Kebanggaan kita ini Dan saya disini datang untuk menyaksikan langsung Saya ada ID ini untuk Grandstand Ada ID untuk media, ada ID untuk Pitwalk Jadi saya bisa bawa Anda berkeliling Untuk mengenal lebih dekat tentang Kopiko F1 Powerboat Indonesia ini Dan apa saja suluk-buluknya Dan bagaimana keseruannya event ini Let's go! Oke sekarang kita masuk ke pitnya dan ini adalah restricted area banget Tidak semua orang boleh masuk ke sini dan saya akan ceritakan sedikit tentang Kopiko F1 Powerboat Indonesia ini Jadi sebenarnya balapan powerboat, balapan di air itu sudah ada dari tahun 80 Governing bodynya atau kalau dibalap itu ada FIA, ini namanya UIM Union Internationale Motonautic Jadi yang menaungi kegiatan sport Air, ini mirip seperti F1 di mobil Jadi tim ini masing-masing satu tim itu ada yang dua orang seperti ini tim Abu Dhabi dan mereka berkompetisi untuk mengumpulkan poin juga Ada delapan kejuaraan dunia ini di tahun 2023 Dan yang pertama benar-benar di Indonesia Nah ini bisa lihat Ini kapalnya jenis katamaran ya Jadi ada dua Saya nggak ngerti istilahnya Pokoknya ada dua penyangga kanan dan kiri supaya lebih stabil Nah itu mesinnya Mesinnya Mercury Dua tak 2.500 cc Tenaganya mencapai sekitar 400 hp Dan ini panjangnya 6 meter ya Jadi kira-kira lebih panjang sedikit daripada Mercedes-Benz S kelas Dan ini kokpitnya kecil Sekali Nah bener kokpitnya cuma buat satu orang Mesinnya dua tak Jadi masih ada asopnya Jadi dia pakai Di samping juga Dan lihat ini throttlenya Buat stirnya Ini dia stirnya pakai kabel tuh Jadi itu untuk ngebelokin mesinnya Jadi ini rear wheel steering Dia belok dari mesinnya Tadi barusan ngobrol sama Ben Jeff dari F1 Atlantic Team Jadi memang balap ini unik ya Tapi ini adalah balap yang paling kencang di air Jadi di bawahnya ada kelas-kelasnya lagi Tapi ini kelas yang paling tinggi Tadi mesinnya itu sekitar 400 hp 0.104 detik Top speednya 230 km per jam ternyata Dan ketika menikung Kapal ini bisa sampai 4,5 G Itu adalah G-force yang sangat besar sekali Bahkan setara atau lebih besar dari mobil F1 Dan uniknya kapal ini tidak memiliki rem Jadi ketika dia mau nikung atau menghindari tabrakan Dia mengangkat gas Gasnya di sebelah kanan, di kaki juga Dan hambatan air yang akan menghambat kapal ini Serta ada satu lagi, sudut mesin itu bisa diubah Bisa masuk ke air Bisa diubah sudut-sudutnya untuk menambah hambatan Atau mengurangi hambatan untuk efektivitas pengereman juga Nah ini kapal panjangnya 6 meter kan Tapi ini beratnya cuma 390 kg Kalau kosong Tapi kalau dengan driver peraturannya adalah minimal 550 kg Jadi walaupun sudah ditambah driver Mereka juga harus menambahkan balas pemberat Nah balas pemberat itu adalah salah satu cara setting di kapal seperti ini Kalau mobil kan kita bisa setting tekanan ban, suspensi, kalibrasi camber, caster Tapi kalau di sini kan nggak bisa Tapi dengan memindahkan bobot ke depan atau ke belakang Didapat karakter handling yang diinginkan Karena kalau mesinnya semuanya one make engine Dan ini karbon komposit semua ya Jadi kalau ada kecelakaan Itu kokpit dibuat lebih kuat Dan bisa terpisah dari kapal keseluruhan Jadi kalau tabrakan di air itu kan keras sekali tuh Itu kokpitnya bisa kelepas dan ngambang di air Harga kapal ini katanya 90 ribu euro Ya tergantung kursi euro Sekitar seginilah dinainya Nah inilah yang disebut sebagai dry paddock Jadi kalau F1 paddocknya cuma satu Tapi kalau F1 powerboat ini paddocknya ada dua Ada dry paddock, ada wet paddock Wet paddock tuh yang tadi di air Ini dry paddock Dan ketika mereka mau pindah dari darat ke air atau air ke darat Mereka pakai crane Jadi crane itu nanti di bawah dari ini Pakai kereta berada ini Terlalu bisa diangkat pakai crane ke air Karena dari air ke air lagi Nah dia mesinnya walaupun dua tan Dia injection mesinnya Jadi sudah pakai 6 silinder 6 V6 ya V6 2500 cc Nah di perairan Danau Toba inilah Mereka akan bertarung memperebutkan gelar terbaik Jadi tracknya beda sama mobil Dia nggak ada jalur kayak aspalnya Tapi dia hanya ada pelampung-pelampung yang warna merah dan warna kuning Dan itu jalurnya itu sudah ditentukan Jadi kalau yang merah itu harus dilewati di kirinya kapal Jadi kita harus lewat kanannya Kalau yang kuning itu kita harus lewat kirinya Atau dia pelampungnya ada di kanannya kapal Ada pemandangan Pulau Samosir Dan ini lokasinya Kopiko F1 Powerboat Indonesia ini di kota Balige ya Itu di pinggirnya Danau Toba Danau Toba ini danau yang indah sekali Ini danau vulkanik terbesar di dunia Danau vulkanik itu adalah danau yang terbentuk Karena letusan gunung berapi Ini letusan yang sangat besar Bahkan ini dinilai sebagai letusan gunung api terbesar Selama 25 juta tahun terakhir Dan membuat Danau Toba dan Pulau Samosir itu Terjadinya ledakan itu sekitar 74 ribu tahun yang lalu Ini pemandangannya bagus sekali ya Di pinggir treknya ada rumah Bolon Ini rumah tradisional Batak Toba Ini dibuatnya dari daun hijuk dan daun rumbai Bahan yang banyak ditemukan disini Dan bentuk atapnya tuh khas ya Itu dipercaya bisa menahan terpaan angin Tuh bareng sama Revy juga sama Abel Sama Cahayadi Wah Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan juga Datang ke event ini Wah udah gak sabar rasanya menunggu race daynya Sekarang kita langsung aja ke qualifying session Oke sekarang hari kedua hari kualifikasi Kita sekarang langsung mau nonton kualifikasinya Ini hari Sabtu Dan kita bisa lihat Andimo masyarakat luar biasa Ini sekarang lagi practice session Wah Dan ini semua jalan udah ditutup buat mobil Lihat ini seperti pesta rakyat Lihat ini seperti pesta rakyat Semua orang penasaran ngeliat F1 powerboat itu seperti apa Halo Dan ini anda bisa lihat Bener-bener disamping Danau Toba ini Ekonominya sangat berjalan Semua jualan makanan Jualan macem-macem Dan orang nongkrong disini semua Rame-rame banget Protokol air dan security juga banyak Karena banyak pejabat negara itu hadir ke event ini Oke udah sampe Pedok yang kemarin saya datengin Disana dan autobanya mereka lagi pada latihan Di area dry pedok ini juga banyak UMKM-UMKM Yang menawarkan makanan Makanan ringan Merchandise Jadi ini UMKM-UMKM lokal Nah ini yang baru selesai latihan Udah dibawa lagi ke Dry pedok Pedok kering Buat dibawa ke garasinya Nah ini yang namanya dry pit Jadi kering dia gak ada airnya Kalau yang wet pit atau wet pedok itu yang di luar Nah ini gak semua orang boleh masuk ke dalam area ini Cuman yang all authority, committee, pit walk Sama ada beberapa security media Untuknya saya dikasih yang pit walk Jadi kita bisa masuk ke dalam seperti kayak kemarin-kemarin itu Tadi ada yang nanyain ke saya gitu kan Ini gimana balap F1 powerboat Ini kan balap yang sangat baru Tidak sepopuler MotoGP Balap motor atau balap mobil Ini bagaimana? Ya memang ini tidak Belum populer lah di Indonesia Tapi ini sebenernya sangat dekat dengan masyarakat Indonesia Karena kita negara maritim Kita banyak sekali lautnya Dan walaupun ini bukan di laut di Danau Toba Tapi Indonesia adalah negara kepulauan Dimana masyarakat kita sangat dekat dengan kegiatan maritim seperti ini Dan ada juga yang nanya ini persiapannya kan sangat singkat gitu ya Kita negara hebat WSBK persiapan singkat kita bisa menyelenggarakan MotoGP persiapan singkat kita bisa menyelenggarakan Formula E dari gak ada sirkuitnya Tiba-tiba bisa ada sirkuitnya Bisa menyelenggarakan dalam waktu yang singkat Nah ini juga F1 powerboat Tahun lalu kita masih gak tahu ini apa Tiba-tiba sekarang sudah jadi dengan Dengan semua fasilitasnya yang dibutuhkan Jadi F1 powerboat ini saya harapkan Akan ada terus di Indonesia Kalaupun tidak di Danau Toba Bisa di daerah-daerah lainnya Tapi ini Danau Toba memang luar biasa Pemandangannya lihat Dan saya harap akan ada event-event internasional lainnya di Danau Toba ini Ini Bang Ijek Pereli Nasional Wakil Gubernur Sumatera Utara Bang Ijek harapannya apa nih? Akun powerboat Ini event kan sudah kejuaraan dunia Harapan kita event kejuaraan dunia seperti ini Banyak datang ke Sumatera Utara Khususnya teman-teman bariwisata Pasti akan membangkitkan ekonomi Promosi daerah wisata kita Dan menjadikan nanti banyak orang semakin kenal dalam Danau Toba Semakin banyak yang datang Artinya Sumatera Utara ini sudah sering bikin kejuaraan dunia ya WRC juga di sini ya Dulu 96-97 kita WRC di sini Di Toba juga Mantap Iya mudah-mudahan datang lagi WRC Iya mudah-mudahan datang lagi Tahun depan Ini APRC APRC tahun ini APRC tahun ini ya? APRC tahun ini Seperti Rally September dengan November di Toba juga Congratulations Bang Ijek Semoga Sumatera Utara semakin wajuk Terima kasih dukungannya Terima kasih Mendadak dikabarin sama Yang ngundang Mereka memberikan kesempatan ke saya Untuk coba naik F1 Powerboat yang 2-seater Kesempatan sangat langka dan sangat istimewa ini Oke Kita udah langsung ditunggu buat naik F1 Powerboat-nya Oke sekarang kita menuju ke kapalnya Dan ini kesempatan yang sangat eksklusif ya Karena tidak bisa orang beli kesempatan ini Ini hanya by invitation Hanya orang-orang yang diundang yang boleh naik ke F1 Powerboat 2-seater ini Dan saya cukup beruntung saya diundang buat naik Nah ini sekarang kita udah masuk ke area yang Sejatinya hanya boleh pembalap dan tim Tapi ini untuk yang 2-seater Jadi ini peserta-pesertanya Nah kita masuk ke pitnya Nah ini yang namanya wet pedok Wet pit Jadi disini yang namanya wet pit Bagus Hermanto dari ini Terima kasih Lebih tinggi dari mobil Oke udah pake pelampung dan helm Sekarang kita langsung Terima kasih Terima kasih telah menonton J atasnya Nayang kayang Yang terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jepang Z году Cifang Z G dipersta gini banget Tete waaaah tidak bergantung hanya friksi berapa jam kita coba? 5-6 jam 5-6 jam? terima kasih banyak sangat bagus, sangat menarik benar-benar dari cari racing waaaah luar biasa dimana kamu pergi? luar biasa gila ya kalau kecepatannya sih gak seberapa ya maksudnya gak yang eh geforce kecepatannya oke lah tapi masih bisa saya handle yang luar biasa adalah nikungnya gak pernah saya pakai mobil bisa nikung dengan geforce sekenceng itu itu bener-bener langsung ketarik semua kepalanya itu jeruan kayak pindah semua ke kanan oh 5-6 jam itu artinya nikungnya lebih dahsyat dari F1 mobil F1 wah saya baru-baru ngerasain nikung 5G itu seperti apa gila benar itu bener-bener bisa nikung itu deket banget lurus terus wah saya sangka mau nabrak itu tiba-tiba wah seneng banget akhirnya bisa nyoba F1 powerboat oh iya by the way tenaganya tidak segede yang single seater tapi cuman bedanya beda 50 HP lah jadi masih 350 HP jadi masih sangat proper kencengnya waduh terimakasih terimakasih Kopiko F1 Powerboat Indonesia terimakasih F1H2O.id saya dikasih kesempatan naik ini luar biasa wah ini kita bisa lihat nih race controlnya nih ini pit kalau kita balap ya ini pitnya dia oh jadi mereka pakai komputer-komputer juga ini tiap tim iya iya tiap tim disini nih lihat nih dari sini masuk aja oh bisa masuk waduh enak kalau ada orang ini disini buat timingnya semua mereka lihat disini ya nah ini jadi mirip dengan F1 lah ada peranti komputernya juga disini buat penggantau jalannya paham sekarang kita lihat race controlnya race control nih race control wah jadi disini mereka bisa langsung lihat balapannya dan beda dengan balapan mobil kalau balapan di air ini nih ini kita bisa langsung lihat semuanya iya bedanya kalau mobil race control kita pakai CCTV karena sirkuit nggak kelihatan kan kalau ini nggak ada CCTV karena kita bisa lihat semua langsung kelihatan semua oke jadi lo disini ngapain gue sih jadi saya dari Himi ini itu di assign disini namanya officer of the day officer of the day officer of the day ini bersama race director oke dari UIM federasi dunianya nah kita yang mengoperasikan atau yang memimpin jalannya balapan ini wah jadi lo dapet VIP banget loh ya gua pikir officer of the day itu officer terbaik hari itu kan ya mas ini ya jadi di bawah kendali kita itu ada marshal boat ada rescue boat iya ada pengawal pengamanan dari TNI Polri Basarnas gitu bangku sermanto ini buat yang belum kenal nih pengurus ini dulunya ini pembalap yang profesional sampai ke formula dan bentar lagi ini beliau akan mengadakan balapan yang sangat menarik di Indonesia iya 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 balap mobil bukan balap air eh Gus gua mau nanya ini possible gak sih ada team Indonesia disini sangat mungkin justru dengan sekarang ini ditugaskan pemerintah pemerintah kementerian keluarga untuk menjadi federasi yang salah satunya kita harus memilih atlet yang mungkin membuat team Indonesia yang mas mahal ya kan iya mas mahal ya dan bisa dari background orang yang di motorsport sebelumnya apakah balap mobil atau single-seater cocok sederhana beroknya kayak single-seater single-seater banget mudah-mudahan tahun depan lagi di Indonesia iya yang balap pas fitra hahaha Gus Gus, thank you ya thank you very much thank you hai hai tadi ketemu sama race directornya jadi ada revisi harga lagi ternyata ini satu kapal dengan mesinnya itu sekitar 200 ribu euro 200 ribu euro itu artinya sekitar 3 miliar lebih ya 3 miliar lebih dan mereka bilang kalo Indonesia mau bikin team bisa tapi tidak bisa langsung mereka harus membalap dan timnya harus ikut di kelas yang lebih rendah dulu minimal 6 balapan kemudian diliat kalo memenuhi syarat baru boleh ikut balapan di sini dan dia seneng banget bisa balapan di Indonesia itu kedua kalinya dia di Indonesia dia seneng juga ngeliat animo masyarakatnya yang luar biasa terus ah dia juga bilang kalo hujan gimana kalo hujan ini tetep dilepas ya karena gak ada track licin segala macem cuman kalo hujannya terlalu deras yang diliat adalah visibilitasnya kalo visibilitasnya bagus lanjut eh kalo visibilitasnya jelek ya gak lanjut tapi eh dia juga bilang balapan F1 Powerboat ini terbatas hanya 10 tim jadi sama kayak F1 ya jadi gak bisa cuma orang punya duit beli kapal langsung ikut harus harus di approve sama organisernya sama UIM nya diajak sama Paulo keliatan keliatan apa apa posisi lu di peribadi ini saya pembangun perniagaan jadi saya keliatan pertama kali 8 bulan kita ada 3 orang kita inspektin semua lokasi dan kita mengetahui apa yang lu rasa berada di Indonesia luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa maka cerita kerupuk kerupuk Tapi aku suka semua orang Indonesia Kamu dari Italia? Milan Jadi guys, terima kasih banyak Saya harap kalian menikmati Dan menikmati sesion politikasi akan gila Terima kasih, Paolo Ciao, terima kasih banyak Dalton Sumatra Dan menangka Sampai kelapa Dan menangka Kepiko Bersama Diplomongan Dan menangkan Dan menangkan and that will determine a starting lineup with the first of two races coming your way. Okay, kualifikasinya udah mulai, jadi ini pertama kalinya kita akan ngeliat powerboat-powerboat ini dengan full speed. Sama seperti mobil balap motor, kualifikasi ini buat ngambil waktu tercepat, jadi bukan balapan. Nanti yang waktunya paling cepat itu boleh start paling depan. Wah, ternyata sesi kualifikasinya ditunda karena cuacanya kurang baik. Sebenernya ini kalau buat mobil cuacanya baik, tapi kalau di kapal seperti ini yang sangat pengaruh itu angin. Nah, bisa lihat dari bendera, anginnya itu lumayan kencang sekarang, dan itu membuat ombak jadi agak tinggi, dan itu berbahaya kalau misalnya di gaspol, karena dia bisa sampai 230 km per jam, jadi diputuskan kualifikasi ditunda besok pagi satu hari dengan race day-nya. Oke, kita langsung, kita lihat kualifikasi besok pagi sekalian race day-nya. Ini pasti seru. Ya, race day, dan karena kualifikasi kemarin nggak bisa, jadi kualifikasi hari ini tuh mesin-mesin udah pada nyala, dan ini pertama kalinya kita akan lihat kapal-kapal itu full speed, dan tadi malam baru ada pemberitahuan dari Panitia, pertama kalinya di dunia akan terjadi sesuatu yang berbeda di Kopiko F1 Power Boat Indonesia ini. Balapannya biasanya cuma sekali di hari Minggu, tapi untuk di Indonesia ini mungkin karena animonya luar biasa, 2 kali jam 12 dan jam 3, jadi kita bisa lihat 2 kali balapan. Let's go, kita lihat kualifikasinya dulu. itu, kenceng-kenceng banget ya ini kapal. Jadi ini track-nya sekitar 2 kilo-an, nggak nyampe semenit atau 58 detik. Bener-bener di kualifikasi ini kita bener-bener bisa lihat speed sesungguhnya, dan kemampuan menikung sesungguhnya, yang 6G itu. Oke, kualifikasi udah selesai, dan pemenang kualifikasinya adalah Bartek Marsalek, tim dari pemerintah, tim dari pemerintah, Polandia dengan catatan waktu 58,21 detik. Nah, selama kita jeda dari kualifikasi sampai balap, itu ada sejumlah acara-acara dan hiburan menarik buat penonton. Seperti ini nih, kita lihat. Ini jadi ada official merchandise dari F1 Power Boat Lek Toba Indonesia. Dan sama Never To Live Fish ya dia. Yang buat itu Never To Live Fish. Jadi berkualitas, dan ini selalu penuh. Untungnya tadi pas saya datang itu masih tutup, terus dibisikin sama panitia, nanti 9.25. Jadi 9.24 saya datang ke situ, langsung buka. Langsung penuh nih. Tapi masih pendek, artinya panjang banget. Oke. Ah. Bisa menjaga keputihan wajah, walaupun udah hitam. Jadi panik ya. Hahaha. Keren juga loh merchandise-merchandisenya. Ini keren-keren ya, apa merchandise-nya. Dari Never To Live Fish ini. Jadi beli lagi deh. Bomber. Keren. Shootingin belakangnya dong, Raph. Kayak gimana sih? Nah, cakep. Cakep ya? Iya. Emang gue lebih cakep kalau muka gue nggak ngeliat ke kamera kayaknya, Raph. Nah, gini baru cakep ya? Iya. Hahaha. Ada koordinatnya gitu. Jadi kayak fanboy banget ya, fanboy F1 Power Boat banget. Nah, di sini kan banyak UMKM jualan macem-macem termasuk jualan makanan. Nah, kita makan burgernya dulu. Ini enak loh burgernya. Di booth ini. Sambil nunggu balapan dan atraksi lainnya. Bang Sandi. Apa kabar Bang Sandi? Apa kabar Bang Sandi? Gimana? Aku lihat terus gininya. Mas. Dan kita tinggal lagi ngeliput ini, Pak. Liput ini ya? Bang Sandi Uno ketemu lagi. Bang Sandi. Youtuber favorit kita. Apa harapannya Pak? Mengenai foto sports, inilah ahlinya dan juaranya. Terima kasih, Pak. F1 Power Boat harapannya apa, Pak? Harapannya membangkitkan parwisata dan ekonomi kita. Dan ini event berkelas dunia. Mari kita sambut Indonesia yang indah alamnya. Tapi juga masyarakat yang raman tamat. Mantap. Terima kasih. Siap. Selamat menonton, Bang Sandi. Halo, Pak Piawan Munaf dari In Journey. In Journey, iya. Wah, ini apa motivasinya ngadain F1 Power Boat? Dan rencana kedepannya apa dengan F1 Power Boat ini, Pak? Jadi gini. Toba sebagai salah satu nasib super prioritas Indonesia harus punya event internasional. Supaya sebagai apa ya? Awalan yang trigger point. Supaya masyarakat merasakan, ya. Semua pihak merasakan bagaimana kalau event internasional seperti ini, sebagus ini akan memberikan efek, ripple efek atau multiplier efek kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Siap. Tapi Toba sebagai bidang terbesar di dunia. Iya. Yang kelilingnya... Dino vulkanik terbesar di dunia. 300 km keliling aja, kan? Betul, iya. Lebih dari deserve. Iya. Lebih dari deserve untuk memiliki event ini, ya. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk pariwesta Indonesia. Amin. Dan juga berkesinambungan. Jadi bukan hanya sekarang, tapi 5 tahun. Wih, sudah 5 tahun ngotraknya, Pak. Wah, mantap. Iya, 5 tahun. Dia maunya, yakni 50 tahun. 50 tahun ya. 50 tahun? Iya, nggak tahu. Oke, jadi mudah-mudahan event hari ini akan diadri oleh Pak Rizgen juga nanti. Kita lagi jam 12 beliau datang. Jam 12 beliau datang. Ya, mudah-mudahan tidak ada ombak yang terlalu besar. Sehingga kita akan mengganggu keselamatan dan penyelamatan. Dan ini untuk pertama kalinya di dunia, 2 race ya. Iya. Di hari Minggu, ya. Betul, betul. Di Indonesia, ya. Nah, itu kayak kalau bulu tangkis itu berubah skornya. Iya, iya. Nah, ini di Indonesia berubah. Satu sistem yang esensial. Ya, basic. Mudah-mudahan itu akan membawa kebaikan juga kepada lomba ini, gitu. Iya, iya. Terima kasih sudah datang. Siap. Makasih, patriawan. Ini sentuh penggemar beliau. Aduh, saya sudah tahu bila dari lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita nonton racenya. Sama Pak Helwyn. 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 Nah, ini Tribun VIP-nya ya. Jadi nanti Pak Presiden semua itu ada di situ. Dan ini persis langsung di depan straight-nya. Wah, tuh kapal-kapalnya lagi diangkatin. SIG. Kita akan mulai race 1 sebentar lagi. Oke, balapnya sudah mau mulai. Kita nonton di Tribun Normal aja. Tribun VIP harus agak jain. Kalau di sini lebih bebas. Nah, di sini lebih terbuka. Panas. Tapi kan nggak apa-apa. Udah ada topi. Ini muncul ya start-nya itu dari pit gitu berjajar. Nggak, 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 nggak dari grip. Ibu-nya yang paling kurang. Ibu-nya yang paling kurang. Wah, gua. Peklek, peklek. Peklek. Peklek, peklek. apa yang kamu menunjukkan semuanya? satu-duanya masih dekat loh gak tambah jauh, seru nih hanya sekitar sebentar, jadi saat ini masih sedang duduk di sana pesawat itu bergerak wah ada yang masalah tuh nah mungkin ada yang tanya kalau kebalik itu gimana jadi di dalam kokpitnya juga ada oksigen jadi dia bisa bernapas walaupun kokpitnya penuh sama air oh ini pelan nih, kayaknya yellow flag, yellow flag jadi kayak safety kan kita semua harus pelan karena lagi ada yang kecelakaan, terus ditarik oke, start lagi, tinggal dua lap wah disusul, disusul wah masih barengan tuh wu-hoo-hoo pemegang pole position, akhirnya kesatu lagi dan Sean Torrente menemukan ke-12 karirnya dan menemukan semangat ini dan apa hari yang hebat untuk Bartek Marzowak ya, finish, race 1 selesai juara satunya Sean Torrente dari tim Abu Dhabi dia tiga kali juara dunia dan itu, dia beruntung karena ada yellow flag karena tadinya dia udah ketinggalan agak jauh tapi begitu yellow flag itu berakhir dia bisa nyusul yang depannya bener-bener ini apa seru ya, kayak balapan mobil aja kayak balapan F1 nah, ini Ananda Mikola Wakil Ketua IMI sekarang pembalap Formula 3000 pembalap A1 GP eh, ini balap nggak ada? nggak ada rodanya, Ninda? tapi katanya G-Force-nya lebih dari Formula 6G? 6G, wah 6G itu lebih dari Formula ya Formula ini 3-4G ya nggak, ini kan kalau di luar negeri UIM Yes Union Internationale Motonautic oke di Indonesia kan kita belum punya tuh iya jadi ini di bawah IMI? iya jadi nanti bulan Maret akan ada conference di Monte Carlo yang memutuskan event ini di bawah ikatan motor Indonesia oke terus abis itu banyak yang bilang wacana tim Indonesia-tim Indonesia itu yang kita harapin sih karena memang kita lihat disini kan ada tim dari Budabi iya macam-macam negara, China terus karena kita udah menjadi tuan rumah harapan saya kita bisa ada tim Indonesia dan Fitra bisa jadi pembalap ya lu pembalapnya lu pembalapnya lu lebih slim eh nggak, lu lebih kencang lu lebih fit lah Ananda Mikola nih kalau mau Instagramnya follow disini nah, sambil nunggu race 2 kita main-main ke white fit lagi woy, yang 2-seaternya mau jalan lagi jadi ternyata ternyata jalan ya hari ini juga walaupun ada perubahan jadwal nah, ini pelampungnya yang digunakan buoyannya yang buat petunjuk beloknya para pembalap Mbak Laras dari In Journey ini pertama kali nyobain? iya, Mbak Laras dari In Journey nah, In Journey itu yang ngundang saya kesini gimana Mbak Tasya? mantap yang mendebarkan lurusnya apa beloknya? semuanya semuanya? hahaha Ananda Mikola siap-siap nyobain 2-seater hahaha pakai balak kelapa dulu here we go lowu oh oh whoa oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sangat. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tidak masalah. Jadi ini untuk... Jadi ini untuk... Ini untuk menggantungnya. Dan ini untuk menggantungnya. Jadi ketika kita mulai. Jadi kita akan mendapatkan banyak acelera. Setelah kita membuat kecepatan. Kita membuat kecepatan. Kemudian kita membuat kecepatan. Terima kasih banyak. Jadi ini yang dikontrol oleh pembalap pada saat balapan. Ngatur angle mesin dan angle perahunya. Terima kasih banyak. Jadi ini ya apa. Tadi orangnya nanya. Ini kamu yang keberapa? Yang kedua kali. Jadi boleh kencangan dong. Dipol loh sama dia. Dipol tuh sampe terbang-terbang tuh. Gopro tuh sampe gini-gini tuh. Terbang-terbang terus begitu belok tuh leher agak sakit nih sekarang. Bener-bener di belokin sama dia. Dan itu masih belum sekenceng yang aslinya. Luar biasa dua kali. Gimana? Kurang kenceng. Seru-seru. Itu bedanya. Kalau di straightnya emang kayaknya lebih kenceng mobil. Dan rasanya lebih bahaya di mobil gitu ya. Cuman memang dia gak ada engine brake. Jadi kita gak tau. Itu udah mau dapet ikungan. Iya. Tapi nikungnya sih setara formula tuh ya. Iya bener-bener saya kora. G-nya... G-nya... G-nya hampir sama. G-nya hampir sama ya. G-nya hampir sama ya. Nice. Udah siap jadi pembalapnya. Rifat suruh cobain. Rifat suruh cobain. Tapi suruh diet dulu dikit. Maka tuh Pak Jokowi disana ya. Gak mungkin tanpa janjian sebelumnya saya langsung datengin. Tapi saya mau foto sama Pak Jokowi. Foto sama Presiden. Nah buat yang gak percaya nanti kalau saya posting. Lihat slide dua. Nah slide dua baru saya zoom. Tuh bener kan Pak Jokowi. Jadi ini foto saya. Foto bareng Pak Jokowi. Pak Jokowi nya disini tapi. Nah itu tim rescuenya tuh. Jadi mereka tuh udah ada diver segala buat nolong. Kalo misal ada yang kebalik atau ada apa-apa. Dan ini kapalnya di tengah-tengah trek ya. Jadi mereka bisa langsung ke tempat kecelakaan. Abis itu divernya tuh udah siap. Semuanya. Ini semua dari penyelenggara nih. Iya ternyata kebalik. Dan kacanya juga pecah. Jadi bawa satu penumpang. Lagi di medical sekarang. Moga-moga gak apa-apa sih. Tapi emang. Ya. Racing is dangerous ya. Walaupun di air tetep ada bahayanya gitu. Cuman tadi kalo drivernya sih gak apa-apa. Moga-moga penumpangnya juga gak apa-apa. Nah sebelum kita mulai race dua. Ada pertunjukan aerobatic pesawat. Kita lihat yuk. Adika tengah. Lagi juga menage seekragen kawa. Terima kasih� Nashville. Bapak Nis is a nomadic tribe, a tribe that is said to have been poor. Indonesia kebangsaan dulu, bangsa dan tanah air, Marilah kita berseru, untuk Indonesia yang, Indonesia bersatu. Hiduklah Indonesia raya. Banyak pertunjukan ya sebelum racenya. Nah itu tuh yang terbang pakai water jet ke bawahnya. Susah banget, saya udah pernah coba. Nah sekarang mereka akan parade dulu, 20 pembalap dari 10 tim akan parade dulu sekalian warming up sebelum start. Pada pertunjukan, dia selesai ketiga dan selesai ketiga di Sharjah. Kita mencari kawasan itu sehingga kita memiliki aksiden itu. Brett Dillard, American rookie, Rookie yang paling tinggi mulai di posisi 6. Wah ini anginnya gede banget ya. Dan kemarin itu kualifikasi itu batal karena angin yang lebih pelan dari sekarang. Sekarang anginnya lebih gede. Moga-moga sih nggak dibatalin ya, race 2-nya. Moga-moga tetap jalan. Karena seru juga. Karena angin gede kayak gini bikin ombak tuh jadi makin gede. Dan di kecepatan 200 km per jam lebih tuh bener-bener bisa bahaya emang buat kapalnya. Wah mesin udah dinyalain. Wah jadi walaupun ombaknya gede mereka tetap start ya. Oh, ombaknya tuh terbang-terbang tuh kapal. Ya sayang sekali race 2-nya cuma... 4 lap. Karena emang kondisinya bener-bener gak memungkinkan anginnya terlalu besar. Tapi ya itu namanya balapan. Kadang-kadang ada kondisi yang tidak terduga. Tapi untungnya tadi ada 2 race ya. Jadi ada race 1-nya tadi. Seru banget. Oke kita jalan keluar dulu. Oke kita pengen tau apa yang terjadi di race 2. Hi Ben, it's me game. Apa yang terjadi di race 2? Kondisinya itu terlalu 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 terlalu. Jadi saya hanya diakhiri 4 laps? Ya, masih diakhiri 4 laps, dan set Dah tentu kita mau mau-paham lagi, kalauitu sudah 3-nya. ya itu tadi Benjel, yang ketemu saya kemarin ya dia bilang kondisinya tuh bener-bener gak memungkinkan kapal terbang kemana-mana dan akhirnya di cancel race 2 nya untung kita udah punya race 1 yuk kita liat crowdnya dulu Grand Prix Indonesia, please welcome Bartek Marzala from Poland the national anthem for the winning driver from Poland Mr. Joko Widodo to present the trophy to our winner for F1 is to our World Championship Grand Prix Indonesia ini sekalian boleh sekali lagi kita berikan keputusan superbly and he's gonna be the benchmark way forward Steve because at the moment Pak Presiden Jokowi meninggalkan venue dia pakenya mercy W2-2-2, udah bukan 2-2-1 lagi jadi agak berkurang kebanggaan W2-2-1 saya seperti biasa ya Pak Jokowi lempar kaos, nyapa pengunjung semua wah, seru wah, padahal di lemparin kaos semua ada kapalri juga, balistio sikit ini banyak banget penontonnya dan bubarnya teratur ya, rapi semuanya gak ada sedesek-desekan semuanya teratur rapi Bartek, selamat datang terima kasih banyak dia pengenangannya Formula One Power Boat di Indonesia ya bagaimana kamu rasa racing di Indonesia? ini tempat yang luar biasa ini tempat yang luar biasa dan orang yang luar biasa jadi saya merasa di sini seperti rumah Lake Toba ini tempat yang luar biasa 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 tapi saya sangat gembira ini adalah keputusan pertama saya di Formula One dan itu terjadi di Indonesia bagus, tapi banyak orang yang sedikit tertarik karena Sean selesai terlebih dahulu tapi kamu mendapatkan video terlebih dahulu ya, tapi dia melakukan falsk start jadi dia mulai engine terlalu cepat dan itu sebabnya dia mendapatkan penelitian satu lagi dan saya menjadi first kita harus mengikuti peraturan ya, ya, tentu saja kamu yang benar-benar yang benar tentu saja kita harus bermain terlebih dahulu tapi itu bukan sebabnya falsk start terjadi tapi itu terjadi dengan Sean itu sebabnya dia mendapatkan penelitian tapi itu yang benar tentu saja dan bagaimana kondisi peraturan peraturan pertama dan peraturan kedua setiap malam, pada peraturan kedua itu tidak terlebih dahulu itu tidak terlebih dahulu tidak terlebih dahulu tapi pada 12 o'clock itu luar biasa air itu luar biasa jadi saya harap kamu menikmati peraturan ya, ya, tentu saja saya harap tahun depan tahun depan akan datang? tentu saja terlebih dahulu untuk kita tahun depan kita akan mempunyai Grand Prix yang luar biasa dan saya harap untuk keuntungan lain terima kasih terima kasih terima kasih kopiko F1 Powerboat Indonesia udah ngundang saya in journey thank you very much udah ngundang saya kesini definitely udah gak sabar nunggu yang perhelatan tahun depan luar biasa dan Autoba dan Sumatera Utara sangat siap menyelenggarakan kejuaraan dunia WRC sudah F1 Powerboat sudah mungkin nanti kejuaraan dunia lainnya bisa diadakan disini dan mengharumkan nama Indonesia jadi begitu saja keseruan kopiko F1 Powerboat Indonesia jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Air jika anda belum terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax